Pengubinan dan timbangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, dan kelas 1D Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Nah, pagi hari ini hari Rabu kalian belajar matematika Untuk itu kalian buka bupena kalian, buku kalian Halaman 1C ya, 1C halaman 127 Halaman 127 dibuka, nah itu ada pengubinan Tentang pengubinan, pengubinan itu apa anak-anak? Pengubinan itu adalah susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan Nah, kalian di rumah itu pada lantainya, pada lantai rumah kalian itu kan sudah diubin Sudah diubin semua Nah, di situ permukaannya ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang, dan juga ada yang berbentuk segi 3 Nah, pengubinan itu bagaimana? Pengubinan itu seperti ini misalnya Nah, pengubinan seperti ini Ini membentuk pola apa anak-anak? Itu membentuk pola persegi Ini membentuk pola persegi Nah, ini membentuk pola persegi Kalau kita teruskan, kalau diteruskan pengubinannya Ini diteruskan seperti ini Nah, diteruskan semuanya sampai bawah, sampai ke sana Nah, itu akan menutup suatu permukaan Nah, itu polanya namanya pola persegi Kalau seandainya yang satu persegi Kemudian yang lain segi tiga Yang lain persegi panjang Bisakah itu untuk menutup suatu permukaan? Tidak bisa, karena ukurannya tidak sama Nah, itu yang pertama Kemudian bentuk yang kedua adalah Pengubinan itu bisa saja terbentuk dengan bangun apa ini? Bangun segi tiga Ini bangun apa anak-anak ini? Ini adalah bangun segi tiga Nah, bangun segi tiga ini kalau dirangkai Dirangkai, ditata Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan seterusnya Kemudian sampai bawah ini Diteruskan Berpola seperti ini Akan menutup suatu permukaan yang Semuanya berbentuk apa? Per persegi Saya ulangi Yang berbentuk apa? Segi Segi tiga Ini adalah pengubinan dengan pola Segi tiga Pengubinan dengan pola segi tiga Kemudian ada lagi pengubinan dengan pola persegi panjang Artinya adalah semua permukaan tertutup oleh pengubinan yang berbentuk persegi panjang Dan semuanya harus berbentuk persegi panjang Kalau misalnya berbentuk persegi panjang, segi tiga, persegi itu tidak akan berhasil menutup suatu permukaan dengan rata Oleh karena itu semuanya harus sama Kalau misalnya ini persegi, semuanya harus persegi Kalau ini segi tiga, pengubinannya segi tiga, semuanya harus berbentuk segi tiga Kalau pengubinannya berbentuk persegi panjang, semuanya harus berbentuk persegi panjang Jadi bisa menutup suatu permukaan dengan baik dan rata Begitu anak-anak ya Nah di rumah kalian dilihat, rumah kalian pengubinannya dasarnya apa? Pola dasarnya apa? Ya dilihat nanti ya di rumah Nah kemudian kalian lihat buku kalian halaman 127 Halaman 127, nah itu pengubinan persegi Kemudian pengubinan persegi panjang Kemudian pengubinan segi tiga Ini kalian lihat, kemudian kalian kerjakan Ayo berlatih halaman 127, nomor 1 dan nomor 2 Itu kalian lanjutkan sistem pengubinannya berbentuk seperti apa Nah kalau kebetulan disini berbentuk persegi panjang Kalian teruskan dengan pengubinan persegi panjang Terus yang disini pengubinannya berbentuk apa anak-anak ini? Berbentuk segi segi tiga Nah ini kalian teruskan dengan pengubinan dengan pola dasar Bentuk segi segi tiga Begitu anak-anak ya Nah itu adalah pelajaran pengubinan Nah setelah itu kalian lihat Halaman 133 Halaman 133 itu juga pola pengubinan di atas disusun dari dua jenis bangun datar Yaitu bangun datar apa ini anak-anak? Ini adalah bangun datar persegi panjang dan persegi Nah tentu saja ini kalau persegi panjang Ini harus disesuaikan dengan persegi Yang persegi ini Kalau persegi panjang ini persegi panjangnya dibentuk ada dua Kemudian kalau persegi ada satu Nah disini disesuaikan dengan pola seperti ini Kemudian ini bentuk pola kedua Seperti ini Jajarannya sama Ini persegi semuanya Ini segi tiga semuanya Gitu anak-anak ya Terus kemudian pengubinannya sudah selesai ya Kalian kerjakan halaman 133 meneruskan pengubinan dan halaman 131 Nah untuk selanjutnya adalah kalian belajar tentang timbangan Nah timbangan itu apa anak-anak? Kalian sudah tahu timbangan itu apa? Timbangan itu seperti ini Timbangan itu nah ini ya Ini namanya apa anak-anak? Ini namanya timbangan Ada timbangan digital Dan ada timbangan duduk Ada raca ya Nah timbangan itu ada dua Ada dua jenis yaitu timbangan baku dan timbangan tidak baku Nah seperti apa timbangan baku dan tidak baku? Mari kita pelajari bersama-sama Ini dihapus dulu ya Ini kita hapus Sekarang kalian belajar tentang timbangan Kalau kalian ke pasar misalnya Itu kalian sering membeli sesuatu dengan cara ditimbang Nah disini judulnya adalah timbangan Timbangan itu ada timbangan baku dan timbangan tidak baku ya Ada timbangan baku Ya ada timbangan baku Dan dua ada timbangan tidak baku Nah seperti ini Nah timbangan baku itu apa? Timbangan baku itu seperti ini anak-anak Ini namanya timbangan baku Siapapun yang menimbang itu hasilnya sama Alatnya ini ada timbangan seperti ini Kalian misalnya kalau ke pasar ini kalian membeli kentang Misalnya ya ditimbang dengan timbangan seperti ini Ini namanya timbangan bebek Timbangan apa anak-anak? Timbangan bebek Ini untuk menimbang berat benda Misalnya satu kilogram, dua kilogram Kemudian disini ini ada timbangan apa ini? Timbangan emas Timbangan emas Atau untuk menimbang sesuatu yang beratnya kecil-kecil Siapapun yang menimbang hasilnya sama Misalnya anak kecil menimbang disini satu kilogram Orang dewasa pun menimbang juga satu kilogram misalnya Disini juga begitu Siapapun yang menimbang hasilnya akan sama Itu namanya timbangan baku Kemudian ada lagi timbangan seperti ini Ini untuk menimbang Biasanya untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat kue Timbangan atau dikena dengan timbangan dapur Untuk menimbang terigu Untuk menimbang Pokoknya bahan-bahan untuk membuat roti Atau disebut timbangan dapur Kemudian ada satu lagi Yaitu ini timbangan apa anak-anak? Ini timbangan untuk menimbang berat badan Untuk menimbang berat badan Kalian naik disini Nanti akan muncul disitu berapa berat badan kalian Misalnya 12 kilogram Apa 15 kilogram Apa 20 kilogram Itu sudah tercantum di Apa ini jarumnya disini Sudah menunjukkan berapa berat tersebut Begitu anak-anak ya Nah ada lagi timbangan tidak baku Nah timbangan tidak baku itu apa? Timbangan tidak baku itu sudah ditunjukkan pada buku halaman Ya pada buku halaman 147 anak-anak 147 Ini namanya timbangan tidak baku Misalnya kalian menimbang berat papaya Kalian menimbang berat papaya Ini misalnya papaya ya Nah ini misalnya apel Jeruk lah Nah berat papaya Ini sama dengan berat 2 jeruk misalnya Berat papaya sama dengan berat jeruk Nah ini bisa disini bisa jeruk Bisa disamakan dengan 2 jeruk Bisa disamakan dengan misalnya kelereng misalnya Nah kelerengnya berapa? Nah kelerengnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bisa disamakan dengan berat kelereng 8 atau 10 Ya begitu ya Ini namanya timbangan tidak baku Seperti ini Ada lagi Misalnya ini buku ya Buku ini beratnya Kalau dihitung dengan pensil Berapa pensil? Satu buku beratnya berapa pensil? Misalnya disini pensil Ya disini pensil Pensilnya berapa? Nah misalnya berat satu buku Ini sama dengan berat tiga pensil misalnya Ini boleh pensil Boleh penghapus Boleh apa saja Yang penting timbangannya adalah sama Berat satu buku Sama dengan berat tiga pensil Begitu ya Kalau ini berat papaya Sama dengan berat Berat satu papaya Sama dengan berat sepuluh kelereng Ya itu Ditimbang hasilnya akan sama Ya Terus yang ini berat satu buku Sama dengan bertiga pensil Ini boleh pensil Boleh penghapus Boleh apa terserah Yang penting Ini beratnya adalah sama Itu namanya timbangan tidak baku Timbangan tadi ada berapa Anak-anak ada dua ya Timbangan baku dan timbangan tidak baku Kalau timbangan baku Diulang lagi seperti ini ya Contoh-contohnya seperti ini Kalau timbangan tidak baku Ya Ini timbangan baku ya Kalau timbangan tidak baku Contohnya seperti ini Begitu anak-anak ya Kira-kira paham kalian Untuk itu kalian Kerjakan yang timbangannya itu Halaman 148 148 Dilang lagi sama bu guru tugasnya apa Tugasnya yaitu Kalian tadi mengerjakan Halaman Halaman 130 Berapa tadi Halaman 148 Kemudian Kalian mengerjakan lagi Halaman 133 133 Ditambah lagi Halaman 127 Yaitu meneruskan Tentang pengubinan Yang berpola Begitu anak-anak ya Saya kira Cukup sampai disini Pelajaran matematika kali ini Semoga kalian bisa memahami Dan jangan lupa Kalian mengerjakan tugas-tugas Selamat belajar Selamat mengerjakan tugas Kita tutup dengan bacaan Kafaratul Majelis Subakhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa atubu ilayih Amin Ya Rabbal Alamin Cukup sekian dari bu guru Kita tutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh